Kemudian efflufium atau rontok Tadi anagen penyebabnya adalah sitotoxic drug Ada treatment namanya scalp cooling Itu dilakukan sebelum dan saat dia kemoterapi Jadi scalp cooling ini dia memang benar-benar di kepalanya dikasih Kayak cap atau helmet yang dia itu fungsinya untuk mendinginkan kulit kepala Sehingga ketika dimasukkan obat kemoterapi Di kulit kepalanya ini pembuluh darahnya fasokonstriksi Jadi tidak banyak obat kemo yang masuk di situ Harapannya gangguan fase anagenya tadi bisa diminimalisir Jadi rambut yang rontok lebih sedikit, itu scalp cooling Untuk telogen efflufium, dia itu sekunder to stress Kayak demam tinggi, diet, post atau pre-operasi Melahirkan, hamil Terapinya apa? Terapinya adalah hindari penyebab Tergantung kausannya apa Dan kita bisa memberikan saran-saran Jangan sampuan terlalu sering Karena sampuan juga bisa Karena pergerakannya itu menyebabkan Gerontokan lebih parah Jadi herbutasnya semua positif, kuat Kata laksananya Ada yang namanya minoksidil 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 itu adalah sebenarnya dia adalah obat anti-hipertensi dulu Anti-hipertensi yang mekanisme kerjanya adalah fasodilator Harapannya Dia dikasih secara topikal di rambut Dengan fasodilatasi di kulit kepala Banyak nutrisi yang masuk ke sana Rambutnya tumbuh Harapannya seperti itu Dia bisa dikasih ke semua tipe kebotakan dan kerontokan Kalau khusus untuk alopecia areata Tambahannya adalah steroid Bisa steroid topikal superpoten Atau steroid sistemik per oral Dosisnya Pregnison 40 mg per hari Dengan tapering of 6 minggu Kalau androgenika Tambahannya adalah tadi Obat-obatan 5 alpha reduktase inhibitor Atau 5 ARI Finasterid, dutasterid Ini sama seperti obat-obatan pada BPH Dan kalau pada FUVM tadi Kita atasi tiap etiologi Soal yuk Diagnosis yang tepat adalah Laki-laki Kamu masih semangat banget Padahal pesertanya tinggal 9 orang Aku salut deh Pak Mas Santi Laki-laki 30 tahun datang dengan Keluhan mengalami kebotakan pada kepala Keluhan gatel disangkal Riwayat mencabut rambut Atau menjalani pengobatan tertentu disangkal oleh pasien Pada pemeriksaan didapatkan kebotakan Bentuknya oval Diameternya sekian Peradangan tidak ada Herpul test positif Exclamation positif Oke berarti dia fase anagen Yang fase telogen Hapus semua Tiniak apitis jelas gak mungkin Pintar Jawabannya adalah Alopecia areata Karena dia kalau botaknya berbentuk Titak oval Oke Sekarang bahasan terakhir ya Neoplasma dan kelainan pigment Jadi kalau neoplasma kulit Sebelum kita belajar tentang neoplasma kulit Kita itu harus tahu dulu ya Kalau kulit itu terdiri dari berbagai macam sel Oke Kulit itu disusun atas Satu Keratinosit Dan dua Melanosit Ada kegerasan Yang merupakan displasia dari keratinosit Ada yang displasia melanosit Kalau displasia melanosit itu Namanya melanoma Maligna Sedangkan kalau displasia keratinosit Itu ada dua Squamous sel Karsinoma Dan basal sel Karsinoma Karena tadi epidermis Itu ada sel squamous Yang dia letaknya di surface Di surface Dan ada yang Sel basal Yang bentuknya itu Palisade Palisade Ada di basal Dan yang squamous Di permukaan Ini tabelnya Jadi mereka semua Ini SKDI 2 Kecuali melanoma Maligna Ini SKDI 1 Untuk kita yang kelainan Dari keratinosit dulu Pertama Gini langsung Dua-duanya aja Jadi bedanya Ada gambaran Makroskopik Ada gambaran Mikroskopik Jadi kalau gambaran Makroskopik Kita lihat dengan mata Kalau mikroskopik Kita lihat dengan Mikroskop Oke Nah Kalau Karsinoma sel basal Ini dia Dilihat dari luar Itu dia mengkilat Kayak gini Dia ada pertumbuhan Kulit yang mengkilat Di tengahnya ada Ulkusnya Ulkusnya disebut Ulkus Roden Bagian yang mengkilat ini Disebut nodul Yang seperti mutiara Atau Perlipapul Atau nodul Dengan ulkus Roden Biasanya itu Predileksinya Di sekitar Di sekitar Pipi Bawah mata Daerah bawah mata Kalau Kalau karsinoma sel squamusa Dia itu dari Makroskopik Biasa Kayak Hiperkeratosis Biasa Berarti gak sih Hiperkeratotik Kayak gini Cuman Karena dia ganas Berarti dia rapuh Mudah berdarah Karena dia rapuh Bisa terbentuk Ulkus Nama ulkusnya adalah Ulkus Bowen Tambahannya Ini ada Telangietasis Telangietasis Untuk karsinoma sel Basal Nih Kelihatan kan Aku tunjuk apa Kemudian dari Mikroskopiknya Untuk karsinoma sel squamusa Dia Pearl Horde Lihat Untuk karsinoma sel basal Dia punya pearl Tapi di makroskopik Sedangkan untuk sel squamusa Dia punya pearl Tapi di mikroskopik Jadi berkebalikan Sama-sama punya pearl Cuman yang satu di makro Yang satu di mikro Kenapa namanya pearl horn Atau mutiara tanduk Karena tadi Sel squamous Itu berisikan protein Keratin Kalau dia mengalami Displasia Akan banyak Ditemukan Debris keratin Yang banyak banget Keratin banyak banget Warnanya putih Sehingga Dia Terlihat seperti Mutiara Yang terbentuk Dari zat Tanduk Oke Kalau pada karsinoma sel basal Habis Dia displasia Dari sel basal Yang bentuknya Palisade Sehingga akan ditemukan Sel palisade Atau sel Pagar Etiologinya Sama-sama Paparan sinar matahari Untuk sel squamous Ada tambahan Ini Imunokompromise Sedangkan Untuk melanoma maligna Dia adalah Displasia Dari sel Melanosid Sehingga Di mikroskopiknya Akan kelihatan Displasia melanosid Sebenarnya Melanoma maligna Ini Dia itu Mirip Seperti Tahilalat Atau nefus Cuman Bedanya Dia itu Punya Namanya ABCDE ABCDE Itu apakah Jadi A itu Asimetris Jadi kalau Nefus Itu dia Bentuknya Bagus Kamu kalau punya Tahilalat Gimana sih Yaudah Asimetris Dibagi Tengahnya Dia akan sama Kanan dan kiri Sedangkan Kalau Melanoma maligna Lihat Gambarnya Dia kalau Dibagi Di tengah Dia bentuknya Akan beda Sudah beda Ini dia Ada yang kesini Dia kesini Itu namanya Asimetris Jadi dia Kanan dan kiri Beda Kalau border Irregularity Itu kalau Batas Dia Irregular Kayak gini Sedangkan Kalau nefus Biasa Dia Batasnya Regular Bagus Sekarang color Various Jadi dia itu Warnanya Bermacam-macam Nah Variasi warna itu Bisa Intralesi Bisa Ekstralesi Kalau Intralesi Itu dalam Satu nefus Ada berbagai Macam warna Misalnya Ini Bagian kanan Warna merah Bagian kiri Warna hijau Itu namanya Variasi Intralesi Sedangkan Kalau ekstralesi Yang satu Nefusnya Warna hijau Tiba-tiba Muncul lagi Lesi baru Atau Ada Tailat Yang berubah Warna Jadi warna Merah Itu namanya Ekstralesi Oke Kalau Nefus Pigmentosus Warnanya Itu-itu Paling Hitam Coklat Dan Tidak ada Variasi Apa-apa Kalau Seluruh Tubuhnya Hitam Hitam Semua Coklat Coklat Semua Oke Terus Diameter Diameter Kalau Melanoma Malignant Lebih Besar Kalau Nefus Pigmentosus Lebih Kecil Dan Evolving Atau Changing Jadi Kalau Melanoma Malignant Evolving Itu Sama Bisa Intralesi Bisa Ekstralesi Kalau Intralesi Tadinya Kecil Jadi Besar Atau Tadinya Merah Jadi Biru Misalnya Jadi Biru Kalau Ekstralesi Tadinya Satu Jadi Dua Kalau Nefus Pigmentosus Tetap Dan Biasanya Dia itu Ditumbuhi Rambut Di tengah Itu bisa Jadi Nefus Oke Nah Sekarang kita Kegangguan Pigmentasi Jadi Ada Hiperpigmentasi Dan Depigmentasi Oke Sekarang kita Ke Hiperpigmentasi Dulu Hiperpigmentasi Itu artinya Kulitnya Menggelap Ada Empat Melasma Keratosis Seporoik Lentigo Sama Freckles Kalau Kita Lihat Dari Usianya Dulu Kalau Melasma Itu Biasanya Dia Usia Middle Age Wanita Middle Age Kalau Keratosis Seboroi Dan Lentigo Ini Biasanya Dia Usia Tua Oke Kalau Freckles Biasanya Dia Usia Muda Kemudian Melasma Eh sorry Kemudian Kalau Dari UKK Melasma Itu Kamu Pasti Pernah Lihat Biasanya Ibu Ibu Tante Tante Yang Kayak Gini Pasti Pernah Lihat Mukanya Biasanya Agak Oily Terus Ada Hiperpigmentasinya Biasanya Melasma Lokasinya Di Daerah Sentrofasial Biasanya Kalau Melasma Penyebabnya Dia Hormonal Hormonal Dia Oke Bisa Karena Penggunaan KB Pil Ya Atau Obat-obatan Tertentu Gambarannya Gak gini Mirip-mirip Kan Mukanya Juga Agak Mengkilat Gitu Kalau Keratosis Zeboroid Lesinya Itu Berupa Papul Oke Atau Kutil Hitam Biasanya Predileksinya Di daerah Yang terpapas Senarifina Sering Lihat kan Kayak Gini Kayak Kutil Tapi Dia Gelet Keratosis Zeboroid Kalau Lentigosolaris Dia Sama Di Orang Tua Juga Tapi Dia Bukan Kutil Hanya Makula Biasa Makula Disertai Dengan Fingerprint Sign Jadi Fingerprint Sign Atau Appearance Itu Dimana Makulanya Nggak Sepenuhnya Warnanya Gelat Aku Terbesar Jadi Ada Bagian-bagian Kayak Garis-garis Putih Itu Kontur Kulitnya Itu Namanya Seperti Fingerprint Jadi Dia Dicap Jempol Di Situ Kemudian Kalau Freckles Biasa Dia Di Ras Kaukasia Di Bule-bule Bentuknya Makula Makula Predileksinya Di Daerah Malam Yang Bikin Jadi Tambah Cantik Namanya Freckles Oke Yang Nama Lainnya Keratosis Seboroid Seboroid Word Sinal Word Melano Akantoma Ya Dia Tumor Epidermal Berpigmen Makanya Dia kan Tumbuh Dia itu Dari Pemeriksaan Histopatologi Akan Ditemukan Dua Ini khas Hornsis Dan Pseudo Hornsis Hornsis Itu adalah Kista Yang berisi Zat Tanduk Kalau Pseudo Hornsis Itu adalah Zat Tanduk Tapi Dia tidak Terbungkus Kayak Kista Jadi Dia bentuknya Tidak Teratur Itu Namanya Hornsis Pseudo Hornsis Kalau Lentigo Solaris Ini tadi Bentuknya Makula Ini Freckles Jelas Gampang Melasma Tadi Dia Ada Faktor Resiko Hormonal Biasanya Mengenai Wanita Middle Age Untuk Terapinya Ini untuk Semua Hiperpigmentasi Karena Hiperpigmentasi Kita harus Kasih Brightening Agent Lightening Agent Lightening Agent Ada Yang Dia Kerjanya Menghambat Enzim Tyrosinase Itu Namanya Hydroquinone Enzim Tyrosinase Berperan Dalam Proses Pembentukan Pigment Kalau Dikasih Hydroquinone Otomatis Dikasih Bentuk Pigment Akhirnya Kulitnya Jadi cerah Atau Bisa Menggunakan Amplas Atau Peeling Asam Retinolat Azulic Acid Atau Asam Glicolat Sekarang Dipigmentasi Ada Tiga Vitiligo Pibadism Dan Albino Ini Kayaknya Aku salah Jadi Kalau Mungkin Yang kalian Sering Dengar Itu Vitiligo Sama Albino Jadi Kalau Vitiligo Sama Albino Jelas Beda Kalau Albino Semuanya Putih Dia Sama Sekali Tidak Punya Pigment Kalau Vitiligo Itu Dia Bercak Ada Yang Warna Kulit Asli Ada Yang Bercak Depigmentasi Itu Vitiligo Albino Ini Penyebabnya Itu Adalah Mutasi Genetik Sehingga Karena Dia Mutasi Genetik Sejak Lahir Dia Sudah Begitu Sehingga Dia Konge Mital Seluruh Tubuhnya Mengalami Kelainan Dipigmentasi Termasuk Matanya Matanya Dia Bisa Hetero Kromia Strabismus Fotofobia Kalau Vitiligo Penyebabnya Adalah Auto Immun Sehingga Dia Itu Acquired Tidak Dari Lahir Dia Itu Tidak Universal Artinya Ada Makula Atau Patch Depigmentasi Ada Warna Kulit Asli Karena Dia Auto Immun Otomatis Bercaknya Ini Sifatnya Akan Simetris Kalau Pibadism Jadi Yang Perlu Dibingung Itu Sebenarnya Bedanya Vitiligo Sama Pibadism Karena Pibadism Itu Sama Dia Makula Dan Patch Depigmentasi Bedanya Penyebabnya Kalau Pibadism Itu Dia Sama Kayak Albino Penyebabnya Mutasi Genetik Sehingga Dia Itu Konge Nifal Oke Dia Distribusinya Kalau Pibadism Bisa Asli Metris Lihat Gampang Kalau Gambarnya Kecorat Tapi Kelihatan Kalau Vitiligo Lihat Ini Warna Kulit Aslinya Ini Warna Kulit Depigmentasinya Lihatnya Kanan Kiri Sama Poliosis Sama Dia Bercak Juga Ada Depigmentasinya Tapi Ini Tidak Mungkin Bertambah Kalau Vitiligo Karena Dia Autoimun Mungkin Dia Bertambah Oke Sedangkan Kalau Si Pibadism Ya Udah Dari Lahir Sampai Nanti Sampai Meninggal Juga Kulitnya Akan Seperti Ini Dan Ada Poliosis Poliosis Kayak Jenny Blackpink Ada Rambutnya Yang Warnanya Ada Highlight Nah Kalau Alvino Jelas Gampang Bedainya Kalau Alvino Putih Semua Vitiligo Dia Autoimun Kalau Dia Autoimun Berarti Dia Satu Berulang Dua Ada Pencetus Dan Biasanya Terjadi Pada Wanita Namanya Aja Autoimun Berarti Kalau Dia Muncul Cetusan Baru Bisa Jadi Muncul Baru Beda Sama Beda Sama Alvino Dan Liban Gisan Oke Soal Terakhir Guys Yuk Masih Ada Kan Jawab Bareng Bareng Diagnosis Yang Tepat Adalah Wow Santi Hebat Sampai Terakhir Nomor 22 Perempuan 45 Tahun Datang Dengan Keluhan Bercak Kecoklatan Di Kedua Pipi Awalnya Muncul Bintik-bintik Kecil Coklat Muda Makin Lama Makin Banyak Dan Melebar Pasien Ternyata Konsumsi Pil KB Sejak 7 Tahun Yang Lalu Pada Pemeriksaan Fisik Didapatkan Patch Hiperpigmentasi Distribusi Simetris Di Kedua Pipi Dia Middle Age Di White KB Betul Dia Adalah Me Plasma Oke Sip Nomor 23 Ditanyakan Diagnosis Perempuan 52 Tahun Datang Dengan Keluhan Tahilalat Mudah Berdarah Dikatakan Tahilalat Cepat Melebar Oke Berarti Dia Berubah Dalam 3 Bulan Tahiran Tidak Mungkin Tahilalat Bertahun Bertahun Bentuknya Sama Pekerjaan Pasien Seorang Petani Eyalah Pekerjaan Pasien Ada Seorang Petani Oke Ada Sinar UV Pada Pemeriksaan Didapatkan Hiperpigmentasi Dengan Ulcerasi Sentral Mungkin Yang bikin Bingung Ini ya Karena Ada ulcerasi Sentral Ini kita bahas Nah Pada Batasnya Irreguler Mudah Berdarah Apakah Diagnosis Yang paling Tepat Ya Ini Emang Di sini Membingungkan Karena Apa Karena ABCDE Itu Tidak Lengkap Tidak Disebutkan Adanya Asimetris Bordernya Ada Border Illegularity Kemudian Color Diameter Dan E Tapi Di sini Kalau Misalnya Ngomongin Karsinomasel Basal Harusnya Dia itu Lebih Spesifik Kayak Misalnya Ada Telangetasis Ada Perlipapul Kemudian Ada Sel Palisade Tidak Hanya Dari Kayak Makroskopik Biasanya Kalau soalnya Ini ngomongin Makroskopik Apalagi Di sini Kalian Bisa Lihat Ada Borden Irregularity Kemudian Ada Evolving Tailalat Cepat Melebar Dalam Waktu Tiga Bulan Ini Lebih Kem Melanoma Maligna Ya Beb Oke Terus Kenapa Dia ada Ulcerasi Sentral Namanya Keganasan Keganasan Apapun Pasti Dia itu Akan Mudah Luka Mudah Berdarah Sehingga Dia ada Ulcerasi Mudah Terbentuk Luka Mudah Berdarah Juga Oke Next Nomor 24 Nggak Apa Diagnosis Pasien Yang tepat Adalah Perempuan 50 Tahun Datang Dengan Benjolan Di Wajah Benjolan Semakin Membesar Mudah Berdarah Tidak Nyari Tidak Gatal Pekerjaan Sebagai Petani Pada Pemeriksaan Didapatkan Nodul Ulceratif Mengkilat Seperti Mutiara Nah Ini Baru Benar Ada Telangyaktasis Betul Ini Adalah Karsinoma Sel Basal Diagnosis Yang tepat Gampang Perempuan 20 tahun Datang Dengan Bercak Putih Baru Artinya Tidak Ada Dari Lahir Di Jari Tangan Keluhan Nyeri Gatal Kebes Tidak Ada Kakak Pasien Memiliki Keluhan Serupa Oh Iya Oke Pada Pemeriksaan Fisik Ada Bercak Dipikmentasi Batas Tegas Putih Susu Di Jari Satu Sampai Lima Pada Lampu Selamat Warna Putih Atau Bluish White Itu Adalah VT Ligo Oh Iya Aku Lupa Ngomong Jadi Kalau Untuk Depigmentasi Terapinya Apakah Terapi Masa Disuruh Berjemur Bukan Jadi Kalau Dipikmentasi Jangan Disuruh Berjemur Biar Gelat Nanti Karena Dia Tidak Minha Pigment Dia Akan Lebih Rentan Terhadap Keganasan Kulit Jadi Dia Justru Harus Dikasih Sunscreen Untuk Melindungi Dari Sinar Matahari Oke Selesai Alhamdulillah Ada Pertanyaan Mau Diskusi Santi Senti Hayron Senti Hayron Rizki Rizki Terima kasih Banyak Dokter Salma Teman-teman Sekalian Apakah Ada Pertanyaan Mengenai Materia Yang Telah Disampaikan Dokter Salma Silahkan Teman-teman Bisa Menyus